Al-Aziziyah, Barqa, Al-Aziziyah, Barqa, Al-Aziziyah, Barqa, Alhamdu, Alhamdu, Takbir, Allahuakbar. Yang ibu-ibu yang boleh kelihatan hanya muka dan telapak tangan, berarti kaki pun harus pakai kaos kaki. Tangan pun harus terjaga, jangan sampai melorot. Kita sudah masuk sampai Mekah, kamarnya sudah dapat, itu tidak usah menguruskan koper terlebih dahulu. Karena setelah sampai kita istirahat beberapa saat, kemudian berangkat menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan umroh. Kenapa buru-buru? Karena supaya kita terjaga dari larangan-larangan ikhram. Supaya segera selesai kita melaksanakan ibadah umroh, yaitu ditutup dengan tahlul. Kalau kita berlama-lama istirahat, yang bapak-bapak bisa lupa kerubungan, yang ibu-ibu bisa lupa dengan buka auratnya, kan begitu. Makanya setelah istirahat beberapa saat, kemudian menuju ke Masjidil Haram. Saya ingatkan lagi, mikotnya dari Bir Ali, niatnya umroh, udah apal semua? Ayo kita baca niat umrohnya. Lebaika Allahumma umrotan. Lebaika Allahumma umrotan. Nah setelah membaca niat itu, berlakulah larangan-larangan ikhram. Yang perempuan itu tidak boleh memakai wangi-wangian, termasuk yang laki-laki umumnya, mencabut rambut, motong kuku, memetik pohon, membunuh binatang, itu secara umum tidak boleh. Setelah membaca niat, dilanjutkan dengan memperbanyak membaca talbiah. Sampai Bapak Ibu melihat Ka'bah baru berhenti membaca talbiah. Karena Ka'bah ada di dalam masjid, tentunya adab-adab masuk masjid itu berlaku. Masuk Masjidil Haram, maupun Masjid Nabawi, maupun Masjid ini sebenarnya ketika kita masuk dahulukan kaki kanan. Dilanjutkan membaca doa, masuk Masjid. Mau yang panjang hafal silahkan, yang pendek silahkan. Kemudian kita bergerak masuk, menuju Ka'bah. Nah anggap kita sudah melihat Ka'bah nih, sudah lihat belum? Allahumma, zidhadhal baitah, tashrifan, wa ta'ziman, wa ta'kriman, wa mahabatan, wa birro. Itu yang pendeknya. Dan kita walaupun datangnya posisi dari sini, ini kan belum kelihatan nih hajar aswatnya. Kita masuk aja, ayo kita jalan. Mencari posisi hajar aswat. Karena tawaf dimulai dari sudut hajar aswat. Nah disini walaupun sudah melihat Ka'bah, bukan berarti sudah memulai tawaf, belum? Kita harus mencari terlebih dahulu di mana posisi rukun hajar aswat. Di sini kita mau mencari posisi hajar aswat, masih bisa berlonggar riah. Nanti disana nggak boleh, demi kekompakan itu tadi. Jadi tetap merapat, nanti disana diatur lah kalau disini masih boleh ya. Tapi nanti kalau sudah masuk arena tawaf, semuanya merapat. Karena kalau longgar, kebentur jamaah lain, apalagi orang-orang sana, nah itu bingung, bisa kepisah. Makanya selama kita keluar dari hotel, namanya almamater, ada sal, ada ID card, tetap harus dipakai. Supaya kalau terjadi terpisah itu akan mempermudah untuk mencarinya. Nah Bapak-Ibu, disini kita berada di sudut atau rukun Yamani. Rukun Yamani itu sejajar dengan rukun hajar aswat. Nah yang sebelah sana namanya rukun Syam. Nah sambil sini deh, ini rukun Yamani yang sejajar dengan hajar aswat. Dulu ada garis coklat di sepanjang ini. Jadi orang kan tutup orang mana sih kan, gak kelihatan kan. Dibantu dengan tanda garis coklat. Tapi sekarang sudah tidak ada. Terus dibantunya dengan apa dong? Supaya kita yakin bahwa kita sudah berada di posisi atau sejajar dengan rukun hajar aswat untuk memulai tawaf. Yaitu nanti di ujung sana dibantu dengan lampu hijau. Jadi karena sudah ada lampu hijau berarti kita sudah sejajar dengan hajar aswat. Nah yang sejajar dengan hajar aswat sebelah sana itu namanya rukun Iraki. Rukun Iraki. Jadi secara garis apa namanya ya? Geometris apa gimana itu? Kalau ditarik itu sejajar dengan negara Irak. Sebelah sana rukun Syam. Kalau ditarik itu sejajar dengan negara Syam. Ini dengan negara Yaman. Nah kemarin dibahas di Masjidil Haram ada beberapa tempat yang ketika kita berdoa insya Allah dijabah. Apa aja? Katanya ada multazam kemarin. Multazam itu letaknya dari sudut hajar aswat sampai dengan pintu ka'bah. Inilah yang dinamakan multazam. Ditarik sampai ke belakang sejajar dengan hajar aswat dan pintu ka'bah. Nah itulah posisi multazam. Tuh. Kita berdoa insya Allah dijabah. Terus ada lagi yang namanya makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu bukan makamnya Nabi Ibrahim ya Bapak Ibu. Jadi makam itu artinya tempat berdiri. Jadi tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika mengawasi pembangunan ka'bah. Disitulah beliau berdiri. Ada telapak kakinya dan ketika kita berdoa dan memang di belakang makom Ibrahim kita disunahkan sholat sunah dua rokaat. Nah disini baik di TV ini miniaturnya juga ada ini bangunan setengah lingkaran. Nah disinilah yang dinamakan Hijir Ismail. Jadi ka'bah itu semula bangunannya sampai sini. Nah setelah direhab atau diperbaiki dibangun ulang jadinya lebih kecil. Terus bacaannya apa sih gitu kan yang lebih utama ketika berada di dalam Hijir Ismail Lebih utamanya memperbanyak membaca Sayyidul Istighfar. Mudah-mudahan udah hafal semua. Allahumma antarobi la ilaha illa anta kholaktani wa'ana abduka wa wa'adika mas tato'tu sunattu. Seratus ternyata jama'ah azizya udah hafal semua. Amin ya robbal alamin. Bapak askar gak ada disitu, ah saya pengen tawafnya lewat sini aja. Boleh gak bu? Gak boleh. Gak boleh karena kita tawaf itu posisinya mengelilingi ka'bah. Dan ka'bah harus selalu berada di sebelah kiri kita. Jadi walaupun ini kosong ada kesempatan lewat atau apa, tidak boleh. Dan saya ingatkan lagi, ketika umroh, kan masih ikhrom. Eh ka'bah kosong nih. Bu Nur saya mau ngegang ka'bah, boleh gak? Karena apa? Itu jangan dulu, kalau lagi ikhrom pertama, terutama jangan dulu kepengen megang ka'bah. Karena apa? Ka'bah itu dibalurin minyak wangi. Sementara kita lagi ikhrom, tidak boleh nempel wangi-wangian. Apalagi dengan sengaja. Kan kita sengaja tuh pengen megang. Nah makanya sekarang dikasih tahu, jangan nyentuh. Eh Hajar Aswar gak ada yang jaga itu, kosong melompong. Jangan, sayang. Karena kalau kita sengaja melakukan itu, konsekuensinya kambing satu. Jadi di sekitaran ka'bah, baik dalam keadaan tawaf, ataupun acara bebas, walaupun ini, tetap dijaga adab dan etikanya. Nah jangan sampai menyakiti orang. Misalnya Allah apa nih gitu, jangan. Cuma kadang-kadang orang sesama kita itu yang suka begitu. Nah kita jangan ikutin. Nah gitu. Jadi tawaf itu dimulai dari sudut Hajar Aswad, diakhiri pun dari sudut Hijir Ismail. Nah ini bacaannya tetap. Dari mulai itu subhanallah, walhamdulillah, walailaha illallah, walau akbar. Terus, iyalah illallah, sampai rukun yamani, kita nanti disunahkan, mengangkat tangan tanpa dikecup. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, nunggu sejajar terlebih dahulu. Jangan di depan begini, yang belakang belum sejajar ikut. Jadi ya harus sejajar gini. Bismillahirrahmanirrahim. Terus, nah sekarang praktek tawafnya ya. Praktek tawafnya ya. Nah, nunggu sejajar dahulu. Kita melambaikan tangan. Untuk putaran pertama, kalau memungkinkan sebenarnya menghadap. Menghadap Hajar Aswad, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau memungkinkan. Karena tidak memungkinkan, cukup dengan menolehkan muka. Iya, sambil mengangkat tangan sejajar dulu. Ayo sejajar. Karena di sini ada garis hijau, coba dibantu garis hijau. Di garis hijaunya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kecup. Nih, gini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, tiga kali. Selanjutnya, satu kali. Karena sunnahnya, kalau memang bisa langsung sih begini. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kan kita tidak bisa. Hanya dilambangkan dengan istilah. bismillahi allahu akbar jalan kalau udah begitu sambil jalan gitu subhanallah terus wa la ilaha illallah wa allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahi al-alih al-azim subhanallah wa la ilaha illallah wa allahu akbar wa la hawla wa la quwata wa la ilaha illallah wa allahu akbar wa la ilaha illallah wa allahu akbar bismillahi allahu akbar rabbana fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adab an-nar rabbana atina fi dunya hasanah bismillahi allahu akbar subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahi al-alih al-azim boleh juga diiringi diselengi dengan doa yang lain doa pribadi misalnya atau nanti mutawis juga dilanjutkan dengan ada yang dipanduan insyaallah itu kan doa-doa yang bagus ya gitu saya punya keinginan sendiri boleh dibaca tapi kalau udah selesai dilanjutkan lagi subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar wa la hawla wa la quwata ya terus sampai lagi ke rukun yamani bismillahi allahu akbar rabbana fi dunya wa khirati hasanah wa qina adab an-nar nah ingat kalau terjadi batal lapor sama sebelah kita ambil wudu di sebelah walaupun itu misalnya kebetulan toiletnya jauh yang terdekat ada kita jangan kocor-kocor kayak disini ya Bapak Ibu secukupnya aja untuk wudunya yang penting sah untuk wudunya karena sudah selesai tawaf dilanjutkan dengan sholat sunnah tawaf dua rokaat di belakang makom Ibrahim nanti tim pembimbing kita mengarahkan pokoknya ayo kita menuju makom Ibrahim untuk melaksanakan sholat sunnah tawaf dua rokaat rokaat pertama setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Kafirun dapat semua apa belum? masih seminggu lagi nih tugasnya harus diapalin ntar akbud akbud mulu jadi sholat sunnah tawaf dua rokaat setelah Fatiha rokaat pertama baca Al-Kafirun rokaat kedua setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Ih Apal Alhamdulillah nah setelah sholat di belakang makom Ibrahim kayaknya sempit nih gak mungkin kita cari aman cari aman karena disini ini arena tawaf ya jadi gak aman untuk sholat nanti cari aman tempat kebelakang setelah sholat bapak ibu berdoa berdoa di Multazam Multazam ingat mana Multazam? sejajar sama pintu pintu dengan hajar aswad itu namanya Multazam jamsok pokoknya geser dikit kalau tidak memungkinkan lagi insya Allah dimanapun tempat doa yang Mustazam tapi kalau bisa usahakan sejajar dengan Multazam tawaf sudah sholat sudah berdoa sudah kita dilanjutkan dengan minum air zam-zam air zam-zam banyak disini udah kelihatan bu air zam-zamnya hahaha hahaha minum air zam-zam tentunya ada doanya doanya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an warizkun wasi'an wasifa'a minkulidain washaqom biar dikasih ilmu yang banyak rejeki yang banyak badan yang sehat minumnya jangan sambil lari berdiri aja nggak boleh apalagi lari minumnya disunahkan sambil duduk minimal jongkok kemudian menghadap qiblat tawaf sudah sholat sudah berdoa sudah minum air zam-zam sudah bahkan kuat lagi tuh saatnya kita menuju ke tempat sa'i tempat sa'i adanya satu komplek dengan masjidil haram nah pelaksanaan sa'i tidak mesti mempunyai wudhu ya ini kita menuju bukit sofa dulu nah disini disana pun nanti ada bangunan seperti ini ini buat apa khusus untuk orang yang pakai roda jadi walaupun longgar jangan sekali-kali ibu nyelondong sendiri kesini tau-tau ketabrak sama yang pakai kursi roda nah ini kita menuju bukit sofa untuk melaksanakan sa'i sa'i itu jauhnya kurang lebih hampir empat rat eh lima ratus lima ratus lima ratus meter kurang atau empat setengah deh dari yang ujung bawahnya aja gitu jadi kalau tujuh puteran kurang lebih tiga setengah kilo kan nah disini inna sofa wal marwata min syaa irillah faman hajal baita awet tamaro falajunaha falajunaha alaihi ayat tawafah bihima famantatawa'a khairan fainnallaha syakirun alim nah nanti dimulai pemimpin kita memandu bagaimana cara memulai sa'i sa'i diawali dari bukit syafa karena tujuh kali dari syafa ke marwah dihitung satu balik lagi balik lagi balik lagi balik lagi berarti terakhirnya atau selesainya di subhanallah walhamdulillah ilaha illallah wallahu akbar walaha wala quwata ilaha billahi aliyyil azim nah nanti di depan ada lampu hijau nanti disana ada lampu hijau nih untuk bapak-bapak disunahkan lari-lari kecil dari sini robil fir ya yang ibu gak usah ibu-ibu gak usah ibu-ibu gak usah bapak-bapak aja robil fir warham warham wa'fu wa ta'karram wa ta'karram wa ta'jawaz amma ta'lam Inna ka ta'lam Ma la na'lam Inna ka Antallahu A'azzul akram Sudah gak usah lari-lari lagi Kita boleh baca solawat Boleh Hampunya hijau beneran ya Subhanallah Alhamdulillah A'illallah wa'allahu akbar Wa'ala ha'la Wa'ala kuwata Ila billah ilaliyah Bagi ibu-ibu Saya ingatkan lagi suaranya Tidak boleh berlebihan Biarin yang lain begitu Biarin kita gak usah ikut-ikutan Nah ini karena Sudah mendekati Bukit Marwah Inna sofa Wa'al marwata Ninsya'a irillah Faman hajjal bayta Awi'tamaro Falajunaha Alaihi Ayat tawwafa Bihima Faman tatawa'a Khairan Fa'innallaha Syakirun alim Alhamdulillah Umroh kita selesai Ya udah ada tujuh kali ya Karena udah tujuh kali Tinggal tahalul Nanti Kita tahalul Dipotong sama orang Atau jamaah Yang sudah tahalul Nanti yang sudah tahalul Boleh membantu yang lain Untuk tahalul Suaminya dulu Untuk membantu istrinya Selanjutnya untuk Membantu ibu-ibu Sesama ibu-ibu Bapak-bapak Sesama Bapak-bapak Doa terakhir Nanti dipandu Oleh pembimbing Yang jelas Umroh Terakhir Sa'i di Bukit Marwah Ditutup dengan tahalul Ingat disana banyak Anak-anak yang mau membantu Tapi jangan sampai Kesusu Atau buru-buru ya Kalau kita emang udah siap Atau niat untuk sedekah Mafi muskil Kan begitu Cukup Udah tujuh kali Menjelang maghrib Kita kembali ke masjid Kurang lebihnya mohon maaf Barangkali nanti ada yang ditanya Kita sambil istirahat